Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja, ini adalah cara untuk menghitung taksiran persalinan Di sini ada rumusnya Ini di sini ada contoh Misalkan hari pertama, hari terakhir, itu tanggal 3, bulan 3, 2020 Nah, cara menghitung taksiran persalinannya yaitu 3, bulan 3, 2020 Ini saya menggunakan rumus plus 7, min 3 3 ditambah 7, hasilnya 10 3 dikurangin 3, tidak bisa Maka ini harus ditambah 12, ini adalah rumus tetap 12 ditambah 3, hasilnya 15, dikurangin 3 Hasilnya 12 2020 turun Maka taksiran persalinannya yaitu tanggal 10, bulan 12, 2020 Contoh yang kedua Hari pertama, hari terakhir, yaitu tanggal 26, bulan 2, 2020 Taksiran persalinannya yaitu Taksiran persalinannya yaitu Cara menghitungnya Ini HPHT di plus 7, min 3 26 ditambah 7, hasilnya 33 2 dikurangin 3, 2 dikurangin 3, tidak bisa Hari dari bulan 11, ini adalah hari dari bulan 11 33 dikurangin 30, yaitu 3 Karena ini berarti ini isinya yaitu tanggal 3 30, karena itu 1 bulan, berarti 11 ditambah 1 atau 1 bulan Hasilnya bulan 12 Maka tanggal 3, bulan 12, 2020 itu adalah taksiran persalinannya Ini contoh ketiga Hari pertama, hari terakhir, yaitu tanggal 9, bulan 9, 2020 Taksiran persalinannya yaitu Ini HPHT plus 7, min 3 Ini plus 1 Kenapa plus 1? Nanti saya jelaskan 9 ditambah 7, yaitu 16 9 dikurangin 3, yaitu 6 2020 plus 1, yaitu 2021 Kenapa ini di plus 1, sedangkan yang atas ini tidak di plus 1? Karena yang ini sudah diwakilkan oleh angka 12 ini Sedangkan kalau ini, karena bisa dikurang Maka tidak harus menggunakan angka 12 Maka dibanti dengan angka plus 1 di tahunnya ini Maka 2021 ini adalah hasil taksiran persalinannya Contoh keempat HPHT-nya tanggal 27, bulan 8, 2020 Taksiran persalinannya Cara menghitungnya yaitu HPHT plus 7, min 3, plus 1 Plus 1 ini sama seperti yang saya jelaskan tadi 27 plus 7 hasilnya 34 8 dikurangin 3 hasilnya 5 2020 di plus 1 Karena tanggal tidak ada 34 Maka 34 dikurangin 31 Seperti yang saya jelaskan contoh ke-2 tadi Pada bulan 5 itu Ada 31 hari Maka dikurangin 31 hari 34 dikurangin 31 Hasilnya 3 Yaitu Berarti isinya tanggal 3 Satu bulan yang di sini itu Ditaruh di sini Berarti 5 plus 1 Hasilnya bulan 6 2021 Maka taksiran persalinannya Maka taksiran persalinannya Yaitu tanggal 3 Bulan 6 2021 Nah itu adalah Cara menghitung taksiran persalinan